musik oke sempur semua kembali bersama channel lebih saja kali ini kita coba lihat bagaimana cara merawat rasa anak ya rasa salah satu jenis daripada musang yang ada di Indonesia diantaranya ada musang apa namanya musang pandan ada lagi musang bali ada musang dari matra ada lagi musang akar dan beberapa musang lainnya diantaranya adalah ini yang saya punya musang rasa ini saya usul urus sejak bayi sejak dia menyusul kita susukan kucing sama kucing dan ternyata setelah besar seperti ini ya mereka masih menyusu dan belum mau makan yang lain ya terutama si momo yaitu si cabang itu dia belum mau makan apapun susu nggak mau bisa nggak mau sanggir nggak mau dia hanya mau nyusul kemudian si mochi yang orang perempuan mochi itu dia mulai segini-segin mulai mau makan canggih mau minum susu juga nah karakter dari kedua musang ini emang lebih liar ya daripada agresif lihat dan agresif daripada khusus itu mereka tinggal bersama jadi biasanya saya lepas begitu saja di rumah di garasi dan mereka bermain-main ini sampai tengah malam juga tapi dua musang ini cenderung memang agresif dan dia ya ada menggigit meskipun gigitannya enggak keras mungkin mainan dan mereka sering aduk gigitan jangan sama satu sama lain kalau kucing bergulit dengan mereka kucing akan merasa kesakitan kucing kalah ada salah gigitan daripada mereka disamping ngomong usianya agak sedikit berbeda mungkin selisih dua minggu dan juga rasa ini giginya lebih lebih banyak dan lebih tajam karena memang tariknya juga lebih panjang sampai nah dan saya mencoba untuk membuat mereka lebih tenang dengan cara dimandikan nah untuk mereka supaya tidak kabur saya mandikan di dalam kandang dan saya melakukan pendekatan dengan cara ya dilus-elus setelah setelah selesai mandi saya bilas gitu kan nah kemudian saya coba untuk memberikan jangkrik ya ini yang makan ini hanya si mochi yang cewek yang cowok tidak mau makan ini kita kita lihat bagaimana sih keseruan dengan anak musang ini ya jadi eh biar nanti jadi pengetahuan kita bersama ternyata memang karakter dari musang rasa ini tidak sama dengan kucing meskipun dia di asusisa kecil ya dari induk yang sama diperanggukan sama tapi mereka tetap lebih liar ya dan insting berburunya mah lebih tinggi gitu dan makanya agak susah ya agak susah beda dengan musang pandan musang pandan itu lebih lebih mudah dia mudah makan buah dan sebagainya dan lebih cindak dan yang ini musang rasa ini dia mau ketahui bahwa mereka tidak bisa manjat musang rasa tidak bisa manjat tapi dia bisanya melompat saja musang rasa tidak bisa memanjat ya bisanya melompat apa namanya kucing-kucing ini se-usia mereka ini bisa manjat itu dia tidak bisa manjat melainkan dia hanya bisa melompat kecuali untuk ya mungkin apa ukuran-ukuran kata-kata 30 cm atau 20 cm bisa manjat karena dengan melompat tapi untuk pohon ya dia tidak bisa gitu deh ini juga dia paling suka dengan suasana yang gelap mereka sering seperti sembunyi ya dibandingkan dengan kucing-kucing yang lain dia suka sembunyi di kolom kursi kolom meja kolom ada kolom yang lain kadang-kadang juga masuk di kolom mobil itu ya paling suka oke jadi itu jadi pemahaman bersama teman-teman yang mau mengadopsi atau mau mengurus mereka binatang ini sangat lucu bagus sekali dan unik ya dan sangat sekali kalau mereka harus punah ya karena diburu bagus ya cukup dirawat dilestarikan sehingga bidatang ini jadi tampak lebih manis begitu dan menjadi sahabat kita bersama Oke ini video kali ini ya saat saya memandikan dan membilas semoga nanti bisa menjadi pengetahuan bersama dan mereka yang ingin silahkan buka saja di Facebook banyak sekali orang-orang yang memosting-mosting jual beli hewan Oke terima kasih dan jangan lupa like comment dan subscribe channel saya untuk memberikan semangat dan juga dukungan pada channel saya karena Anda benar-benar menjadi dapet tumbuhan subscriber dan juga aktifkan dari channel ini terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa coba dong jangan lupa like comment dan subscribe channel ini channel siapa pelukis aja sepulnya sup sepengoknya cocok ikut dapat setiap hari setiap hari setiap hari ikut dapat pulang sekolah buat buatan apa enggak tahu enggak banyak eksperimen ini jangkrinya mas mana bayang selinggalkan jangkrin mas ada jangkrin gratis ini jangkrinya mas ini bingung ini bingung ini bingung ini bingung selamat menikmati Hih Hih kayaknya cukup cukup gitu masih gitu guys eh aku sudah udah kenyang almost kayaknya kayaknya katika ngel-ngel-ngel ngel-ngel 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati